Pendekar aneh jilid 20 bagian. 52 si kacung hua os hiu yang jahat. Apalah cur kalau aral melintang. Sebelum jenazah tiang sun kun li yang selesai terurus, mendadak tiang sun pek, jatuh sakit. Si pendeta, yang mendengar itu, menyerahkan kamarnya sendiri kepada si nona, karena di situ tidak ada kamar lain lagi. Atas budi itu Li Ite memberikan uang 100 cil perak pada pendeta itu. Mulanya si pendeta menolak, tetapi setelah diberitahukan bahwa mereka masih mempunyai sedikit bekal, baru ia mau menerima kota kecil di mana peti mati itu dibeli hanya belasan li jauhnya, di waktu senja si kacung kembali dengan peti mati. Li Ite bekerja sendiri mengurus jenazah kun li yang. Ia menatap wajah bekas menteri itu ketika ia mau menutup peti itu. Ia berduka bukan main mengingat budi kun li yang dan putrinya. Berjanjilah ia di dalam hati untuk menyintai si gadis dengan sungguh-sungguh, untuk membalas budi mereka itu. Ketika Li Ite masuk ke kamar tiang sun pek, si nona justru tengah mengigau. Berulang-ulang ia memanggil-manggil ayah dan menyebut nama Li Ite juga. Li Ite duduk di samping si nona itu. Adik pek, aku di sini, di sisimu, katanya dengan lembut. Jangan takut. Siapa tanya si nona? Aku. Di luar pun terdengar suara, aku Li Ite terperanjat. Ia melihat kacung si Huo Shio masuk dengan semangkok obat yang masih panas. Dia menyingkap tirai pintu dan bertindak masuk. Li Ite memusatkan perhatiannya kepada tiang sun pek, ia tidak mendengar tindakan kaki orang di luar kamar, sampai si nona yang mendengarnya dan menyapa. Inilah air teh untuk menyegarkan tubuh, kata kacung si Huo Shio. Kalau orang sakit minum ini, dia menjadi tenang, sedang orang sehat akan tambah semangatnya. Ji Wee berkunjung kemari, kita tidak mempunyai apa-apa untuk menyambut, maka guruku menjadi kurang enak hati, ia minta agar Ji Wee minum teh kamlo ini. Besok barulah kita mengundang tabib untuk mengobati si nona. Li Ite menganggap bahwa kacung ini berbicara terlalu manis, beda sekali dari si Huo Shio tua yang romannya jujur, akan tetapi ia percaya bahwa memang demikian sifat kacung itu. Ia mengaturkan terima kasih, dan mengangkat tangannya, guna menerima teh itu. Tepat pada waktu itu, dari luar terdengar derap orang berlari-lari. Segera tampak si Huo Shio tua berlari masuk, napasnya memburu. Hai, binatang, sedang mengapa kau di sini? Huo Shio itu membentak dengan bengisnya. Berbareng dengan itu ia menyempok jatuh mangkok itu, hingga pecah hancur dan tehnya berhamburan di lantai. Si kacung kaget. Mendadak dia menggerakkan kedua tangannya, menolak ke arah si pendeta tua. Itulah gerakan dari jurus liok teeng cowo atau menolak perahu di darat. Li Ite kaget bukan main. Itulah kejadian yang sangat diluar dugaannya. Ia heran bahwa si kacung mengerti silat, bahkan ilmu silat Lok Hoopang, partai penakluk harimau dari Siampak, Siamsai Utara, sedang jurus liok teeng cowo itu halah jurus simpanan dari partai tersebut. Pang Chu Lok Hoopang adalah seorang penjahat besar yang lihai dan ilmu silatnya hanya diturunkan kepada murid-muridnya, anggauta-anggauta partai, tidak pada orang luar. Mungkinkah bocah ini murid Lok Hoopang? Walaupun menghadapi soal itu, Li Ite tidak menjadi bingung. Tidak dapat ia membiarkan si pendeta tua menjadi kurban pukulan berbahaya itu. Dengan wajar ia bergerak, mendahului menyerang dengan pukulannya, jurus menarik busur memanah harimau, dan si kacung Hua Oshio segera sudah dapat dirobohkan sebelum serangannya mengenai dadah Hua Oshato tua itu. Kacung itu lihai, seketika roboh ia melompat bangun dengan gerakan Kim Li Choan Po, atau gabus emas menembusi gelombang. Dengan berjumpalitan dia melompat keluar pintu dan kabur. Li Ite kagum. Ia menyerang dengan lima bagian tenaganya. Biasanya tidak sembarang orang dapat bertahan terhadap serangan itu, tetapi kacung itu tidak terluka, bahkan dia dapat menyingkir secara demikian licin. Jelaslah sudah bahwa kepandaian silatnya tidak rendah. Muka si pendeta tua menjadi pucat, tetapi berulang kali ia masih mencaci kacungnya itu. Kiesu, silakan kau lekas-lekas berangkat katanya kemudian kepada Li Ite. Muridku itu tidak dapat merubah sifatnya yang buruk, aku khawatir kalau ia sebentar datang pula untuk mencelakakan kalian. Sebenarnya bagaimana duduknya hal ini tanya Li Ite dengan heran. Pendeta itu menghela nafas. Lima tahun yang lalu, katanya, pada suatu malam di waktu salju turun, aku mendengar suara rintihan di luar kuil. Aku lekas-lekas membukakan pintu. Aku melihat seorang anak umur lima atau enam belas tahun rebah di salju. Ia ternyata terluka parah. Aku membawa masuk dan mengobinya. Dia mengaku bahwa dia baru saja ketemu Begal. Katanya, ayah dan ibunya sudah menutup mata. Oleh karena merasa kasihan, aku menerimanya menjadi muridku sekalian menu ya di tukang masak. Kemudian ketika aku pergi keluar dan mendengar-dengar kabar, aku mendapat keterangan bahwa di sekitar sini tidak pernah terjadi pembegalan. Setibaku di rumah, aku mendesaknya untuk memberikan keterangan sejujurnya. Sekarang baru dia mengaku bahwa justru dia sendiri salah seorang pembegal. Menurut dia, rombongannya pernah membegal dan membunuh Piao Su kepala dari Chen Yang Piao Kiok, karena mana keluarga Piao Su itu mengundang orang Liahai untuk menuntut balas. Dari sepuluh hanggautannya, tujuh atau delapan telah terbinasakan, dia sendiri lolos dengan terluka. Karena dia mengaku terus terang dan dia bertobat, dia berjanji mau merubah kelakuannya, aku menerimanya sebagai murid. Siapa tahu sekarang dia kembali kepada sifatnya yang lama itu. Syukur aku lekas mengetahui niatnya yang busuk, jikalau tidak, pastilah Jiewe celaka di tangannya. Kiesu, sekarang baiklah Kiesu berdua lekas-lekas menyingkir. Tidak apa jikalau orang datang untuk merampas uang saja. Jikalau orang mengetahui asal-usul mertuaku dan melaporkannya kepada pembesar negeri, itulah baru berbahaya pikir Liite. Engkowit, marilah kita pergi, kata Tiang Sun Pek, perlahan. Kita baik jangan mengganggu kepada suhu ini. Liite masih berpikir. Ia bimbang. Si Huoshio coba menerkah hati si anak muda. Apakah Kiesu khawatir muridku datang pula dan mencelakai aku katanya? Hal itu tak usahlah Kiesu khawatirkan. Untuk beberapa tahun aku telah menolong dia, dia tentu ingat akan budiku, tidak nanti dia membunuh aku. Yang hebat ialah kalau sampai terjadi perkara jiwa di dalam kuilku ini. Aku lemah, aku tidak dapat melindungi Kiesu berdua. Aku malu, tetapi aku minta supaya Kiesu berangkat saja. Liite menganggap kata Huoshio ini benar. Kalau penjahat datang, kemudian mereka bertempur dan penjahat itu dapat dibunuh. Akhirnya yang sulit ialah si Huoshio. Juga di belakang hari, nama si Huoshio dan kuilnya akan tercemar apabila orang banyak tahu bahwa muridnya itu bekas penjahat. Maka akhirnya ia menaikkan layon Tiang Sun Kun Liang ke atas kereta, dan memernahkan Tiang Sun Pek di kereta itu. Kemudian ia berpamit dari si Huoshio sambil berulang-ulang mengaturkan terima kasih. Odewi Kazet Nol Tahu Hebat penderitaan Liite ketika itu. Hari sudah larut malam, sudah jam 3. Malam sunyi, rembulan suram, dan bintang pun sedikit yang tampak. Ia tidak takut kepada orang jahat, hanya ia menghawatirkan keselamatan Tiang Sun Pek. Selama perjalanan itu, beberapa kali si Nona merintih, ketika ia merabah dahinya terasalah dahi itu panas sekali. Ia gagah tetapi ia habis daya. Di samping orang sakit itu, ada jenazah yang harus dijaganya pula. Engko Ite, aku memikinkah sangat letih, kata si Nona selagi tubuhnya tergoyang-goyang dan terbanting. Banting di dalam keretanya, yang berjalan di tanah pegunungan yang sukar itu. Liite merangkul tubuh si Nona, ia berkata perlahan, kita senasib, mati atau hidup, kita harus bersama. Jangan kau pikir yang tidak-tidak. Ia bersyukur kepada Nona ini, yang masih memperhatikannya meskipun si Nona sendiri lagi sakit dan hatinya terluka karena kematian ayahnya serta kehilangan saudaranya. Saat itu, hilanglah bayangan Wan Jie dan Hian Song, hilang teraling tiang sunpek. Pemuda ini mengharap-harap lekas-lekas datang niya Seng Pagi. Ingin ia mendapatkan tempat untuk beristirahat, guna mendapatkan air teh buat tunangannya. Bagian. 53 perampokan di tengah perjalanan. Lama Seng Pagi diharap-harap, akhirnya lewat juga Seng Waktu. Seng Fajar tiba, Seng Pagi muncul. Di timur, cahaya matahari nampak. Lalu jagat menjadi terang. Mereka sekarang berada di pinggir sebuah rimba. Baru Li Ite menghela nafas lega, atau mendadak terdengar sorak berisik dari dalam rimba dari mana segera muncul tiga orang, satu di antaranya seorang pendeta. Ia terkejut. Ia tahu apa artinya itu. Untuk menjaga keselamatannya Tiang Sun Pek, ia tidak menanti orang datang dekat. Ia melompat turun dari atas kereta, untuk lari menghampirkan mereka itu. Segera ia tiba di depannya dua orang, yang tubuhnya besar. Baru Li Ite menghela nafas lega, atau mendadak terdengar sorak berisik dari dalam rimba dari mana segera muncul tiga orang, satu di antaranya seorang pendeta. Kaget mereka itu melihat kera lompatnya anak muda ini. Itulah tanda dari ilmu ringan tubuh, atau ilmu silat, yang lihai. Kau pernah apa dengan Tiang Sun Kun liangtanya yang satu? Dia bertubuh besar dan bentuk kepalanya adalah yang dinamakan kepala macan tutul. Kau anaknya ataukah muridnya? Li Ite mengangkat kedua tangannya, untuk dirangkapnya, untuk memberi hormat. Tuan, adakah kau tia siau pangcu dari huk huk pang? Dia bertanya, hormat. Aku tengah mengantarkan layon mertuaku pulang ke kampung halamannya. Entah ada urusan apakah yang membuat kami bersalah terhadap partai kamu yang agung. Li Ite tidak kenal ini huk pangcu, atau ketua muda, dari huk huk pang. Ia cuma menduga dengan melihat saja senjata orang, ialah Tiam Hiat Koat. Senjata peranti menotok jalan darah, senjata mana beda daripada yang umum dipunyai kaum rimba persilatan. Tiam Hiat Koat yang umum panjangnya hanya dua kaki tetapi kepunyaan huk huk pang sampai tiga kaki dan kedua belahnya pun tajam. Ketua huk huk pang, Tia Tatso, sudah berumur 60 lebih sedang begal ini belum lanjut usianya, dari itu ia lantas menduga kepada anaknya Tatso. Orang itu terkejut. Ia memang tia kian lem, pangcu muda dari huk huk pang. Ia menjadi menduga, Li Ite bukanlah seorang muda masih hijau. Maka ia lekas-lekas membalas hormat. Jadi Tuan adalah baba mantu tiang sun kun liang, katanya. Aku merasa beruntung sekali dengan pertemuan kita ini. Mertuaku itu, kata Li Ite. Separuh hidupnya menjadi pembesar negeri, separuhnya lagi dipakai tinggal menyendiri di pegunungan, dia tidak mempunyai hubungan dengan kaum Kang Ou, maka aku percaya, dia tidak mempunyai urusan dengan partai Tuan. Karena itu, mengapa siau pangcu memegat kereta kami ini? Tuan benar, berkata kian lem. Tiang sun tai jin tidak bermusuhan dengan partai kami dan kami juga tidak berani memegat dia. Hanya kau sendiri, Tuan, aku ingin meminjam suatu barang dari Tuan. Jikalau Tuan sudi mengasih pinjam itu, maka kami juga hendak memberi hormat kepada jenazahnya tiang sun tai jin. Mertuaku orang putih bersih, kedua tangan bajunya bersih bagaikan angin, berkata Li Ite. Akan tetapi apabila siau pangcu membutuhkannya, baru tiga atau lima ratus cil perak, aku masih dapat memberikannya. Tia Tianlem tertawa. Meskipun pekerjaan kami ialah pekerjaan tanpa modal tetapi kami masih belum berani meminjam uang dari kau, Tuan katanya. Tuan memandang terlalu kecil kepada kami. Jikalau titik begitu, aku mohon tanya, apakah itu yang siau pangcu hendak pinjam tegaskan Li Ite? Tiang Sun tai jin menjadi ahli ilmu silat pedang dari suatu zaman, mestinya dia mempunyai warisan kitab ilmu silat dan ilmu pedang, kata Tianlem, menjelaskan. Karena kepandaian Tuan sendiri telah cukup untuk menjaga diri serta Tuan tidak perlu hidup dalam dunia Kang O, maka aku mengharapi kitab pedang itu yang untuk kami kaum Kang O berarti penting sekali. Menyesal, siau pangcu, tentang kitab itu, aku tidak tahu apa-apa, kata Li Ite. Semasa hidupnya mertuaku, ia tidak pernah menyebut-nyebut itu dan juga tidak menyerahkannya. Mendengar jawabanku, Tia Tianlem tertawa dingin. Jikalau demikian, sukalah Tuan mengalah untuk aku mencarinya sendiri, katanya. Dan ia maju, niatnya menghampirkan kereta. Li Ite bergerak, untuk menghadang. Tubuh mertuaku masih belum kering, aku tidak ingin dia terganggu, katanya. Baik ya, kata Tianlem bengis. Kau tidak mau mengijankan kami menggeledah, terpaksa kami mesti meminjamnya dengan kekerasan. Kongcu, jangan kau mengatakan kami tidak tahu aturan. Belum berhenti kata-kata itu atau pangcu muda dari Hokhoopang sudah lantas menyerang dengan senjatanya yang lihai itu, menotok jalan darah Kia Bun Hiat. Li Ite terpaksa menghunus pedangnya untuk menangkis. Maka mereka lantas menjadi bertempur. Tia Kianlem benar-benar lihai. Dia pun dibantu banyak oleh senjatanya yang panjang beda daripada umumnya. Terus dia mengincar jalan darah, seperti Kuhan Goan Hiat dan Soan Kia Hiat, ataupun Hoan Tiaw Hiat di betis kaki. Ringkasnya, dia menyerang ke semua tiga jalan darah atas, tengah dan bawah. Menghadapi lawan yang lihai, Li Ite berlaku tenang. Selama ia masih asing akan ilmu totok lawannya itu, ia bersiasat menjaga diri. Ia bersenjatakan pedang dari istana, pedang mustika, dalam hal senjata, ia memang unggul, tetapi ia berlaku sabar. Maka dengan ilmu pedangnya, ia menutup dirinya. Sia-sia belaka Tia Kianlem mendesak dan menyerang berulang-ulang, tidak pernah ia menemui lewongan, sedang untuk menerobos, ia tidak sanggup. Tengah mereka bertarung seru itu, tiba-tiba Li Ite berseru, kena. Dengan kerus sekonyong-konyong saja pemuda ini membalas menyerang, pedangnya meluncur ke arah lutut. Dengan jurus Buwe Hoalok Te'e, atau bunga Buwe Erontok ke tanah. Tia Kianlem membawa senjatanya ke bawah, guna menangkis serangan, buat melindungi dengkulnya itu. Tapi ia tidak cuma membela diri, ia membarengi menyerang. Dengan tangan kiri ia menangkis, dengan tangan kanan ia menyerang ke betis, mencari jalan darah Tia Hoan Hiat. Ketika Li Ite membalas menyerang, ia sudah berjaga-jaga, maka itu, tempo pedangnya ditangkis dan betisnya ditotok, ia membuat dua gerakan berbareng. Pedangnya yang mental diputar terus, sedang kakinya yang diserang ia sinkirkan. Pedangnya itu diteruskan meluncur ke tubuh orang, menikam baju lapis di bahu Kianlem. Oleh karena ia tidak ingin menanam bibit permusuhan, ia tidak berlaku kejam. Jika laut tikaman ditembuskan ke tulang PIEPE, pasti ketua muda dari Hek Hau Pang itu bakal ludasil musilatnya. Maaf ka suka mengalah, si Yau Pang Chu ia lantas berkata. Apakah sekarang ka sudi memberi lewat kereta jenazahnya mertuaku ini? Menurut aturan Kang Ngau, Kianlem mesti mengaku kalah, dia telah tidak sudi mengindahkan aturan umum itu. Dia tertawa dingin. ILMU pedang Kong Chu benar lihai katanya. Bukankah itu ada buah ajarannya Tiang Sun Tai Jin? Kau membuat aku menjadi semakin kagum? Ciu to aku, mari kita maju. Bersama. Maaf, Kong Chu, telah bulat dekat kita untuk mendapatkan kita pedang, maka itu tidak dapat kita memakai aturan Kang Ngau lagi, bahkan kita hendak merebut kemenangan dengan mengandakan jumlah yang banyak. Atas seruan si ketua muda, kawannya, yang bersenjatakan cambuk panjang, lantas maju seraya menggeraki cambuknya itu. Li Ite mendia digusar. Bagus, kawanan berandal tidak mempunyai muka ia berseru. Ia menggeraki tangannya, untuk menangkis cambuk, untuk terus membuat perlawanan. Orang Siu Ciu itu murid kesayangannya Tiatatso si ketua Hek Hou Pang, karena tubuhnya besar, ilmu ringankan tubuhnya kurang mahir sebab dia tidak dapat mewariskan ilmu Totok Tiam Hiat Kuat, diajadi diajari ilmu cambuknya itu. Hing Liyong Pian Hoat ilmu cambuk menaklukih naga. Dia bertenaga besar, cambuknya itu panjang, dia menjadi lihai. Tiatatso memang tersohor untuk tiga macam ilmu silatnya, ialah ilmu Totokan, cambuk dan Hok Hong Chiang, tangan menaklukkan naga. Maka itu, meskipun Li Ite tidak kena dikalahkan, ia repat juga diketpung dua musuh ini. Justeru itu si Huo Shio, ialah si kacung Huo Shio, lari ke arah kereta. Dia diberi nama Suci Chui Giat oleh si pendeta tua, maksudnya untuk dia menyingkirkan segala dosanya, supaya dia seterusnya menjadi orang baik hati, tetapi dia tidak mencuci hati. Ketika dia mulanya diterima di dalam Hok Hoopang pun disebabkan kecerdikan dan keberaniannya itu, hingga dia sangat disayangi ketuanya. Dia terpaksa berdiam di kuil di mana dia hidup tersiksa batinnya. Kebetulan sekali, selagi dia pergi ke kota untuk membeli peki mati, dia bertemu Tia Kian Lem, si ketua muda. Dia ditanya hal ihwalnya, kemudian dia menuturkan halnya Tiang Sun Kun Li yang mati di kuilnya. Lantas Kian Lem ingat kitab pedang dan ingin mendapatkan itu. Maka ia menyuruh Chui Giat menggunai Bong Hon Yoh, obat bius, untuk membuat pulas pada Tiang Sun Pek. Syukur si pendeta tua kebetulan saja mengetahui niat jahat itu dan lantas menghalanginya. Ketika dia kabur, Chui Giat pergi mencari ketua mudanya, dari itu, Kian Lem melantas mengajak si orang Shichu untuk memegat bersama. Dia tahu di kereta cuma ada seorang Nona lagi sakit, dia menjadi tidak takut dan hendak menghampirkan kereta, guna menghina si Nona. Li Ite kaget dan gusar sekali. Bangsat gundul cilik, awas, ia membentak, mengancam. Asal kau mengganggu orang yang lagi sakit, akan aku tidak memberi ampun padamu, nanti aku rampas jiwamu. Tia Kian Lem tertawa bergelak. Jiwamu sendiri sudah berada dalam tangan kami, kau masih omong besar katanya mengejek. Yo Chiao, jangan takut. Kau geledah kerap tanya. Yo Chiao ialah nama benar dari Chui Giat. Dengan lekas Chui Giat telah sampai di kereta, sebelah kakinya sudah lantas menginjak kereta itu. Hatinya Li Ite menjadi panas, kuatirnya juga bukan main. Dengan satu gerakan naga sakti menggoyang ekor, ia menangkis totokan Kian Lem, lantas ia mau melompat keluar kalangan, guna menghampirkan si Kacung, atau si orang Shichu menyamberia dengan cambuknya. Mau atau tidak, ia mesti berkelit. Di saat itu, totokannya Kian Lem datang pula. Ketua muda ini sangat sebat, kedua senjatanya mengarah dua jalan darah Kiai Bun Hiat dan Ceng Pek Hiat. Oleh karena sangat terpaksa, Li Ite mesti melayani terus dua musuh ini, yang melibat padanya, hingga ia tidak berkesempatan menyusul Chui Giat, guna melindungi Tiang Sun Pek. Cui Giat Girang sekali. Dia telah memikir, besar jasanya kalau dia berhasil mendapatkan kitab ilmu pedang. Dia sudah mengharap kedudukan sebagai tuju, atau ketua cabang dari partainya itu. Maka dia lantas mengulur tangannya, untuk menyingkap tenda kereta. Ser demikian satu suara, yang membarangi tersingkapnya tenda itu, lalu sebatang panah menyamber ke tangannya, mengenai tepat, hingga dia kaget dan kesakitan, tubuhnya lantas roboh terguling. Ketika itu Li Ite telah berhasil melukai lengannya Kian Lem, tetapi di lain pihak, ujung kakinya sendiri tersampok cambuk, justru itu, ia mendengar jeritanya Chui Giat, maka ia lantas menoleh. Karena itu, ia lantas melihat munculnya seorang Nona umur 5 atau 16 tahun, yang lari mendatangi, Nona mana mengenakan baju kuning. Ia mengenali Nona itu, ia menjadi girang sekali, hingga hampir ia lupa menggeraki pedangnya untuk menangkis serangan. Nona itu ialah Jie Ie, salah satu dari budaknya Hian Song. Selama Hian Song mengacau dalam rapat besar Dinggo Biesan, Nona kecil ini turut memegang peranan. Kian Lem juga melihat munculnya si Nona, ia tidak memperhatikan. Ia pikir, apa bisanya bocah cilik itu? Ia bahkan terus mendesak Li Ite. Dengan totokan beruntun ia mengarah pula tiga jalan darah Sintu, Chiang Tai dan Leng Kie. Jie Ie itu tidak naik ke kereta, ia juga tidak menyusul Lio Chiao, hanya ia maju terus kepada Li Ite, untuk menyerang Kian Lem. Ketua muda Hok-Hok-Pang memandang enteng kepada si Nona, barulah dia kaget ketika tahu-tahu pedang Nona kecil itu menyamber ke punggungnya, ke jalan darah Kwiat Chong. Pedang itu menyamber keras, anginnya menghembus. Hebat pikir Kian Lem, heran. Terpaksa ia menangkis. Li Ite menjadi ringan, tapi ia tidak berhenti, ia menyerang pula. Kalau tadi dengan mengepung dia dapat mendesak, sekarang Kian Lem merasakan kebalikannya. Begitu didesak, dalam repotnya menangkis, Tiam Hiat Koatnya kena tertabas pedang Li Ite hingga putus menjadi dua potong, hingga ia kaget tidak terkira. Si orang Shiu Chiu penasaran, dengan satu gerakan naga sakti menyabet, ia menyerang saling susul tiga kali di bawah, ujung cambuknya menyerang pergi dan pulang satu ameng harap bisa merobohkan Jie Ie. Nona itu benar ilmu silatnya tidak seperti kepandainya Li Ite akan tetapi dia mahir dalam ilmu ringan tubuh, gerakannya sangat enteng dan gesit, justru dia dirambu, dia mengasih lihat kelincahannya. Dengan satu jejakan kaki, dengan jurusnya burung walet terbang ke mega, tubuhnya mencelat tinggi. Maka bebaslah dia dari serangan cambuk. Sebaliknya, selagi turun, dia menabas dengan bengis. Kawannya Kian Lem itu kaget bukan main. Karena ia lagi menyerang hebat, tidak sempat ia berdaya lagi, tabasan pedang tidak dapat dihindarkan pula. Selaka untuknya, karena ia berkelit, lima jeriji tangannya kena terbabat kutung semuanya, hingga ia mesti melepaskan cambuknya. Dengan ketakutan, ia lari tunggang-langgang. Kian Lem menginsyafi bahaya, terpaksa dia pun turut kabur. Bagian. 54 mengantar Hang BWE KHIM. Li Ite, dan si Nona tidak mengejar. Li Ite lantas memasang mata. Ia mau cari si Kacung Hwa Oshyo yang jahat, tetapi dia itu tidak nampak mata hidungnya. Sebab dia licik, setelah terpanah oleh Ji Ite, dia mengerti bahwa harapan untuk berhasil sudah lenyap. Dari itu dia menyingkir lebih dulu secara diam-diam, untuk bersembunyi, di dalam rimba. Ji Ite berdiri diam, matanya mengawasi si anak muda. Dia bermuka merah, napasnya sedikit memburu. Sepasang matanya itu tajam sekali. Dia bagaikan hendak menegur si anak muda, yang telah meninggalkan nonanya. Selang sejenak, barulah Nona itu berkata, suaranya tawar, Li Kongcu, kau meninggalkan kota Tiang An secara kesusu sekali sampai ada serupa barangmu yang kau lupa bawa. Sekarang nonaku menitahkan aku memulangkannya. Li Ite memandang Nona itu di tangan siapa sekarang nampak sebuah him kecil, yalah Hang Wee Him, alat musik yang ia sayang. Itulah him kuno. Ketika ia di perintah Li Beng Chie mengantarkan orang tawanan ke Kraton, ia tinggal him itu di tangsi Sin Bu Eng. Ia tidak menyangka bahwa sekarang Hian Song menitahkan Jie Iem mengantarkannya. Diam-diam ia merasa hatinya tidak tenteram. Ia menjadi ingat saatnya ia bersama Wan Chie dan Hian Song menabuh him dan bernyanyi. Sekarang himnya ada, orangnya tidak, bahkan hubungan mereka terputus. Hian Song, Hian Song, apa perlunya kau mengirimkan himku ini katanya di dalam hati? Ia berduka sekali. Ia memandangi alat tetabuan di tangan Jie Ie itu, ia berpikir pula, mulai sekarang aku bakal pergi jauh sekali, him dan pedang bakal berpisahan, ada siapakah lagi yang mengenaliku? Hian Song, Hian Song, mengapa bukannya kau sendiri yang mengantarkannya? Li Ite berpikir demikian tanpa ia mengetahui si Nona Bu justru memikirkan dia, semalam suntuk Nona itu tidak pernah tidur sekejap jua, karena si Nona menduga ia tidak bakal kembali, maka dia menitahkan Jie Ie yang pergi mencari, untuk menyerahkan him itu. Dengan begitu, kalau nanti dia bertemu sama Li Ite, tak usahlah dia sangat berduka hingga tak tahu mesti berbuat apa. Sikapnya ini diketahui Li Ite setelah berselang banyak tahun kemudian. Mengawasi kepada Jie Ie, Li Ite melihat ayam itu orang mengembeng. Li Kongcu, kau terimalah him ini, kata pula budak itu. Aku mau lekas-lekas pulang untuk memberi kabar kepada Nona Ku. Li Ite menahan turunnya ayamat tanya. Terima kasih, katanya perlahan. Ia menyambuti him itu. Lantas ia melihat sepotong sapu tangan terselip di dalam him, hatinya tergerak. Ia mengeluarkan sapu tangan itu, untuk dibeber dengan perlahan-perlahan, hingga ia melihat sulaman seekor burung belibis tunggal, di bawah itu ada sulaman. Pula empat baris syair dengan apa ia dinasehati jangan menelap Kut Goan, sebab suasananya lain. Dulu hari itu Kut Goan, negaranya lemah, rajanya tolol, dirinya sendiri dikurung dorna hingga dia putus asa. Maka sia-sia belaka kalau ia hidup merantau. Li Ite berdiam, berdiri menjublak. Halus nasihat itu. Tapi ia tidak bisa berdiam lama, ia menghala nafas, lantas ia kata kepada budak itu, pergi kau pulang. Tolongkah sampaikan kepada nonamu bahwa aku berterima kasih untuk kebaikannya, sayang di jaman ini tidak dapat aku membalas budinya. Dia dapat menahan air matanya, tidak demikian dengan si budak. J.I.E lekas-lekas berpaling, untuk berlalu. Tiba-tiba Li Ite menyusul dua tindak, menanya, apakah nona siang Kuan ada memesan sesuatu untukku? Tidak, tidak ada pesannya, menyahut J.I.E. Hanya sejenak, dia menambahkan, nona siang Kuan sama pikirannya seperti nonaku. Li Kongcu, kau rawatlah dirimu baik-baik. Nah, aku pergi. Li Ite membiarkan orang pergi, ia lantas lari ke kereta, untuk melompat naik ke atasnya. Ketika ia menoleh pula kepada J.I.E., budak itu sudah pergi jauh. Ia lantas menyingkap tenda kereta. Apakah penjahat telah dihajar kabur mendadak tiang sunpek menanya. Dia tersenyum. Kelihatannya dia seperti baru mendusin dari tidurnya. Nona ini percaya kegagahannya Li Ite, di lain pihak, ia percaya juga pembegal ada begal-begal tidak berarti. Ia mendengar suara beradunya senjata-senjata, ia tidak menghiraukannya, ia tidak berkhawatir. Ya, semua telah dihajar pergi, menyahut Li Ite, lega. Sebenarnya, di dalam hatinya, ia mengatakan, mana kau tahu, dari ancaman bencana ini kembali Hian Song yang menolongi. Ia merasa malu sendirinya, ia tidak mau mengatakan demikian. Tapi tiang sunpek, lantas melihat Hang Wee Him, ia menjadi haran. Apakah ada begal wanitanya? Ia tanya. Tidak, Li Ite menjawab. Tadi aku seperti mendengar suara wanita bicara denganmu. Hati Li Ite bercekat. Cepat ia memikir, kita bakal jadi suami istri, buat apa aku mendustai ya? Tapi ia khawatir, karena lagi sakit, nona itu menjadi berpikir yang tidak-tidak. Maka ia menjadi tidak dapat lantas menjawab. Wanita itu orang macam apa, engko Ite tiang sunpek, tanya pula. Kau bilanglah. Urusan apa juga tidak nanti aku sesalkan atau menggusari kau. Dialah budaknya Bu Hian Song, yang mengantarkan Him, sahut Li Ite kemudian. Tidak dapat ia mendusta. Mendadak mukanya si nona lebih pucat. Ia menarik napas. Engko Ite, omonglah terus terang, katanya. Kau sebenarnya menyesal atau tidak? Li Ite merangkul ratu nangannya itu. Adik Pek, apakah sampai waktu ini kau masih tidak percaya aku? Dia balik menanya. Aku telah mempunyai kau, kenapa aku mesti menyesal? Bu Hian Song ialah si nona gagah yang kau paling kagumi, kata nona itu perlahan, suaranya berduka. Aku sebaliknya, akulah seorang wanita biasa. Engko Ite umpama kata kau menyesal, sekarang masih belum kasip. Biarlah aku mengganggu kau lagi beberapa hari, setelah kesehatanku pulih, dapat aku mengurus sendiri jenazah ayahku, kau sendiri, kau boleh kembali ke tiangan. Li Ite tertunduk, hingga muka mereka berdua hampir beradu. Adik Pek, ingin aku omong terus terang, ia berkata, perlahan. Sampai sekarang ini aku masih mengagumi Hian Song. Seperti kau terhadap Bu Cektian, meskipun kau musuhnya, kau toh tidak dapat tidak mengagumi kepintarannya, bukan? Meskipun demikian, mana dapat? Kekaguman itu menyebabkan tawarnya permusuhan kita, permusuhan urusan negara. Kita berdua telah terikat menjadi satu, nasib kita sama, kita tidak danat berpisah pula. Ia hening sejenak, lantas ia menambahkan, untuk apa aku kembali ke tiangan? Kecuali negara telah bertukar junjungan dan kerajaan tong bangun pula. Tapi itulah pengharapan sangat kecil. Omong sebenarnya, hatiku sudah tawar. Adik Pek, jangankah sesalkan aku, mulai hari ini aku tidak memikir lagi untuk menuntut balas, maka kalau nanti jenazah ayahmu sudah dikubur, mari kita pergi merantau, untuk melewatkan hari-hari penghidupan kita. Ayahmu ialah Menteri Setia Kerajaan Tong, dia menutup metu karena kesetiaannya, tetapi kita bakal hidup menyembunyikan diri, aku malu sekali, aku malu terhadapnya. Hanya, apa daya? Oleh karena itu, adik Pek, kau maafkanlah aku. Air matanya anak muda ini lantas turun mengetel, jatuh di mukanya si pemudi. Tiangsun Pek sangat berduka, tetapi berbareng ia pun lega hatinya, ia terhibur. Baginya, omongan Li Ite jelas sekali. Bu Hian Song boleh gagah perkasa, dia tetap keponakannya Bu Cek Tian, dia berdiri di sisinya ratu itu, tidak dapat dia merampas Li Ite. Habis, kau pikir niat pergi kemana? Engkau kemudian niat tanya. Guruku berada di kaki gunung Tian San, aku berniat pergi ke sana untuk sementara waktu menumpang padanya, sahut Li Ite. Kita tunggu sampai lain tahun. Setelah dia melepas putih, lantas kita minta tolong mengurus pernikahan kita. Ketika Gahu hendak melepaskan napasnya yang terakhir, dia menyerahkan kau padaku. Aku dapat menyelami hatinya, maka aku pikir jangan kukungi aturan kuno ialah berkabung sampai tiga tahun. Tiangsun Pek berduka berbareng girang, ia pun jengah, mukanya menjadi merah. Sekarang kaulah orang satu-satunya iang terdekat padaku, Maka di dalam segala apa aku menurut kepada kau, bilangnya, perlahan. Ia malu, ia toh tersenyum, lalu ia merapatkan matanya. Dengan begitu hatinya menjadi lega maka tanpa merasa ia ketiduran. Li Ite sebaliknya, hatinya tidak tenang. Ia sudah mengambil putusan akan tidak memikirkan Hian Song dan Wan Ji Yee, Bahkan ia sudah berketetapan untuk tidak menikah dengan mereka itu, Toh bayangan mereka tidak dapat lenyap selamanya. Makin jauh ia terpisah dari tiangan, makin keras ia memikirkan mereka. Otah Nol Dewi Kazeto Satu bulan kemudian, kereta ke Lede Li Ite dan Tiang Sun Pek sudah keluar dari kota Gambun Kuan. Sekarang sudah bulan ke-9, awal musim merontok. Di wilayah perbatasan, rumput-rumput tiba pada saatnya termusnah, Di sana nampak pasir kuning, suasana sunyi. Melihat pemandangan itu, Li Ite mendada ingat syairnya Wan Ji Yee yang diaturkan kepadanya, Yalah. Di telaga tongteng daun-daun baru rontok ditiup angin. Ku ingat ia yang terpisah jauh laksaan Li. Kabut tebal, memakai selimut masih terasa dingin. Rembulan doyong, di belakang sekosol tiada bayangannya lagi. Pastilah, selanjutnya, sukar untuk ia menerima pula syair dari nona itu. Kemudian Li Ite mengeluarkan saput tangannya Hyansong. Diam-diam ia memakai itu untuk menyusut air matanya. Lalu ia mementir himnya, untuk bernyanyi, guna melegakan hati. Bersama tiang sunpek, Li Ite meninggalkan kota Gambun Kuan, berjalan di antara pasir kuning. Sama-sama mereka berpikir lain, mereka hendak menyambut peruntungan mereka yang bakal datang. Tak dapat mereka menduga, apa yang akan terjadi nanti. Musim Semit telah pergi, musim Semit telah datang, bunga-bunga sudah mekar, bunga-bunga sudah rontok. Binatang-binatang telah berpindah, benda telah bertukar, segala peristiwa telah bersalin rupa. Dan semenjak Li Ite berdua tiang sunpek keluar dari kota Gambun Kuan itu, bagaikan hanya sekejap, 8 tahun telah lewat. Terima kasih telah menonton!